Punya tas, punya sepatu, tasnya ada berapa, banyak, yang dipakai berapa, sepatu ada berapa, yang dipakai, lah kadang-kadang memang begitu, asal jangan punya suami banyak ya kan, kalau tas boleh banyak, sepatu boleh banyak, rumah juga insya Allah, gak apa-apa dengan harta dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah makasih loh ini ada sis aku sih sebenarnya, kita sedang berada untuk kajian Majelis Ta'lim, Waalaikumsalam, Solehatul Hakimah, Solehatul Hakimah, ya Bismillah ya pokoknya, mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar bersama-sama, dan, Ustadz lah nih, ya Bismillah. Akan lanjut, belajar bersama Injilina Sandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 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 Untuk akhirnya kita bersilatur rahmi di pagi hari ini Dan juga akhirnya menghubungkan ke Mbak Megi Mbak Megi itu sahabat saya Ya pokoknya intinya kalau Allah sudah mengatur Insya Allah pasti akan ada kebaikan di dalamnya Ketika ibu-ibu hadir di sini saya yakin bahwa Tidak semua ibu-ibu yang ada mungkin di adik karya ini Datang hari ini Tapi jangan sedih ibu-ibu Karena sesungguhnya Allah memilih orang-orang untuk diberikan taufiknya Hidayah itu pasti diberikan untuk semuanya Tetapi orang-orang yang akan mendapatkan taufik Itulah orang-orang yang selalu digerakkan hatinya Untuk senantiasa diringankan langkah kakinya Untuk datang ke majelis ta'lim untuk berbagi ilmu Masya Allah ibu-ibu yang ada di belakang Assalamualaikum Yang lagi nyender Assalamualaikum Alhamdulillah Emang kalau udah usianya agak-agak ya Sudah mulai banyak yang namanya sakit kaki Sakit lutut, sakit kepala, sakit pinggang ya ibu-ibu ya Tapi itu sebaik-baiknya peringatan buat kita Bahwasannya apapun yang ada di dunia ini akan hilang Lutut dulu yang bisa naik tangga, gak pakai sakit Sekarang mulai hilang fungsinya ibu-ibu ya Tiga tangga kita udah mulai itu aduh kok ngilu gitu Berarti Allah senantiasa mengingatkan kita Bahwa yang akan kita bawa Ketika kita Innalilahi wa inna ilahi roji'un Hanyalah Hati kita Badan kita ini Ini akan ada waktunya Makanya ibu-ibu saya senang banget ketika kalau dibacakan surat Al-Baqarah Sesungguhnya surat Al-Baqarah itu satu surat itu Isinya tuh luar biasa Apabila ibu-ibu tadi tergetar hatinya Mungkin kadang-kadang kita ini membaca ya Tapi kita kurang menikmatinya Dan kita kurang merasa bahwa itu adalah suaranya Allah Kalau ibu-ibu tanya tadi Mbak MC ya Mbak MC saya panggilnya ya Ya Allah Mbak MC Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah mudah-mudahan Mbak Mira ini masuk surga ya Insya Allah ya Tapi jangan hari ini ya Mbak Mira ya Jangan hari ini ya Nanti kan kalau enggak kehilangan MC Untuk majelis taklim Soleh hatun hakima Alhamdulillah Jadi surat Al-Baqarah itu sesungguhnya dari ayat satu Sampai yang tadi kita bacakan Isinya banyak sekali yang luar biasa Apabila ibu-ibu Membacanya dan memahami Ibu-ibu saya boleh tanya Kapan terakhir ibu sholat sambil nangis? Kapan sholat terakhir tuh sambil nangis? Nggak ada masalah loh ya Lagi nggak ada masalah tapi sholatnya sambil nangis Nangisnya karena udah akhir bulan ya kan Udah begitu nangisnya karena ya Allah ada kepinginan tapi nggak terkabulkan Tapi kapan benar-benar tuh ibu Allahu Akbar Terus ibu tuh jadi sedih Ya Allah Sebegitu akbarnya kah Allah Sampai akhirnya mau menerima kita nih yang kadang-kadang sholatnya lalai Sholat sih lima waktu iya Tapi yang sholat hanya raganya aja Enggak hatinya Oke yaudah karena ada butanti disini ya Ibu direktur utama ya kan Ayolah sholat begitu kan Tapi yang sholat gerakannya aja Raganya aja Tapi hatinya enggak Hatinya kemana-mana Nah makanya ibu-ibu ketika saya selalu berbagi cerita Saya juga sekalian belajar Untuk memberikan sholat terbaikku Dengan hatiku Kalau ibu-ibu udah sholat pakai hati Tidak akan ada ujian yang berat Kalau ibu-ibu udah sholat dengan hati Itu Allah yang akan ada disini Jadi kalau misalkan ibu-ibu kurang duitnya Ya kan Kurang kasih sayang suaminya Saking suaminya mungkin sibuk Apalagi kan ibu tanti Sebagai ibu direktur utama Pasti yang namanya direktur utama Kan kerjaannya Mungkin istri itu jadi nomor dua Karena memang akhirnya Bener ya ibu tanti ya Gak apa-apa Tapi itu adalah ibadah Karena sesungguhnya memang Seorang istri adalah penguat suaminya Hakul yakin saya Kalau istri itu Memang dijadikan dan ditakdirkan oleh Allah SWT Untuk menguatkan tidak hanya suami Tapi keluarga Makanya kalau ibu-ibu yang lagi punya suami Alhamdulillah Pergunakanlah itu sebagai ibadah Karena saya pengen dapetin ibadah seorang istri Tapi mungkin oleh Allah Hari ini saya masih harus menjalankan dan mendapatkan ibadah Menjadi seorang ibu dari Kianu Yang saya agak lama tinggalnya Ibadah dari mengurus mama saya Dan juga ketika saya di dalam Saya tinggalkan bertahun-tahun Dan ternyata Allah itu sudah menakdirkan ibadah kita Masing-masing sesuai dengan apa yang Allah inginkan Makanya ibu-ibu tadi pada baca surat Al-Khafi Surat Al-Khafi ayat ke-10 Ayat ke-10 Aduh Alhamdulillah Ibu tanti nyiapin Ini kan contek dulu Sebenarnya Sebenarnya Surat Al-Khafi ayat ke-10 itu adalah doa yang sering sekali kita ucapkan Jadi kalau tiap hari Jumat Insya Allah Kita bacakan surat Al-Khafi Pertolongan Allah itu akan luar biasa ke kita Ditambahkan dengan Insya Allah ibu-ibu Kita diberikan iman Kita diberikan syakatul maut yang insya Allah mudah Dan yang kita inginkan apa sih ibu-ibu sekarang ini Ibu-ibu suami sudah punya Betul apa betul Suami soleh Alhamdulillah ya Alhamdulillah Kalau ada ngeselin-ngeselin dikit gak apa-apa ya ibu-ibu ya Ya namanya hidup rumah tangga gak mungkin mulus Seromantis-romantisnya suami ibu-ibu Pasti ada satu ketika itu ngeselin Ya kan dan itu harus diterima sebagai ibadah Udah punya rumah ibu-ibu Alhamdulillah Punya anak Punya mobil Punya cincin berlian Punya cincin berlian Belum Punya tas Punya sepatu Tasnya ada berapa Banyak Yang dipakai berapa Sepatu ada berapa Yang dipakai Lah kadang-kadang memang begitu Asal jangan punya suami banyak Kalau tas boleh banyak Sepatu boleh banyak Rumah juga insya Allah Gak apa-apa dengan harta dunia Yang penting surat anisa ayat 100 itu dilakukan Mamayu Hajir Fisabili Lahi Hajit Vil Art Muragomangkatsiroma Saat Masya Allah Akhirnya belajar bersama Angelina Sondak Dan bersama Majelis Alim Masya Allah Dan ibu ketuanya adalah Ibu direktur utama Ibu Tanti Makasih ya Masya Allah Dan ini juga ada ibu-ibu Yang dari yang Di sebelumnya ya Mereka kita bertemu kembali Di acara belajar bersama Angelina Sondak Bahas Al-Quran yuk Jangan lupa di subscribe Like, share, dan komen Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya